Halo saudara-saudara, jumpa lagi di bahas majalah lawas edisi ke-24 kayaknya ya Masih membahas majalah Playboy Dan buat yang bertanya-tanya minta request majalah ini, majalah itu saya ingatkan Saya cuma membahas majalah tempat saya kerja Kalau saya tidak kerja di majalah itu, saya tidak akan bahas ya Masih ada dua edisi lagi Playboy ya Ini yang kita bahas kali ini adalah Playboy April 2007 Ini covernya namanya Roberta yang Miss April Kemarin bulan Februari kalau tidak salah ya sebelumnya itu Jadi ada kekosongan satu bulan seperti biasa Majalah yang banyak masalahnya Di sela-sela menerbitkan majalah Pemerintah kami Erwin Arenada sedang proses persidangan Persidangan kalau tidak salah bulan Tahun-tahun 2007 ini Jadi selain mengurus majalah Saya setiap hari Kamis ingat banget Datang ke sidang, melihat Mas Erwin di sidang Dan melihat Ormas-Ormas Teriak-teriak di pengadilan Jakarta Selatan Ada artikel dari Mas Erwin Kekuasaan dan kebodohan ada iklan Sony Ericsson K5501 Cyber Shot Phone Wah jaman dulu baru berapa megapiksel aja ini Apa Dua megapiksel sudah dibanggakan ya Oke langsung aja ke dalam ada After Hoursnya ada si Kiki Kiki ini buat yang tahu OVJ dia yang salah seorang sindennya Dan dia penyanyi KSP dari Bandung Band ada namanya KSP Ini Kiki Apa di Empat Mata dia ya Atau OVJ juga kayaknya nyanyi deh Oh iya KSP dan Empat Mata bener Yang penyanyi, salah seorang penyanyi di Talkshownya Tukul yang Empat Mata Ada After Hoursnya liputan LA Lights Indie Fest Ya lagi-lagi ini Saya karena pengen ngeliput musik Masuk-masukin sedikit Java Jazz juga Demi bisa dapat liputan lagi Demi diundang lagi sama IOIO saya tulis Dan ini ada Employee of the month-nya Perempuan guru piano yang bernama Wulan Anggraini Ska guru piano Merangkap event organizer Assistant manager Dan mahasiswi Oh les-les Krumah rumah Silahkan di lacak Yang tahu Di Instagram Ada nggak ini Wulan Anggraini Ada yang kenal atau tidak Silahkan Cantik sih Mungkin Kalau dia fotonya bagus-bagus Seharusnya udah banyak nih Followersnya di Instagram Terus Kita lihat ada Apa ini Ah ini Biasa Fakta-fakta Ada iklan Olympus Ada review music Ini konser Sondrelerke Dan Club 8 Yang di Jakarta Serta di Bandung ya Ada review-review Band Napa album Ada Siapa ini ya Ada L.L.L.L.S. Indivest Ada review buku Terus Review DVD Ini This film This film is not yet Ternyata Filmnya ini 300 baru keluar Si Jared Butler Shooter Mark Wahlberg Sama Infamous Sandra Bullock Terus Ada Ya Artikel Apa Playboy Advisor Terjemahan dari luar nih Saya betul-betulnya Cuma diganti namanya Seakan-akan Jakarta Bali Ada Apa nih tulisan Soal Mobil Mercy Ini mahal-mahal Kamera Artikel Di The Playboy Forumnya Masih terjemahan Tidak ada Apa Kiriman artikel lokal Will strip for benefits Penari berjuang untuk Hak Di pekerjakan Ada typo lagi nih Saya atau Alfred Lupa meriksa nih Atau mungkin Apa Redbell Kelewat ini Harusnya kan ini kerjaan Redbell Atau ya kerjaan editor lah Buat meriksa Ada typo atau tidak Di Ini Di designnya Nah ini biasa Ini Playboy interviewnya Butet Kartar Jasa Saya ingat banget Saya dan Alfred Serta seorang teman Menyetir dari Jakarta Ke Jogja Demi menghemat biaya Dan udah ya kita sekalian jalan-jalan aja yuk Sekalian Apa Road trip lah Kami Kalau gak salah Pergi dini hari Pokoknya cuma 9 jam Jakarta Jogja naik mobil Belum ada sipularan Waktu itu Lewat Apa Lewat Puncak ya Saya Alfred Dan Sama satu teman Terus pulang dari situ Kami mampir ke Aspek jurusan Jadi Ini butet Tiwawancarai di rumahnya Di Jogja Rumahnya tuh Menarik Rumahnya unik Semua Apa Semua material Di rumahnya dia Kayak kusen Apa segala macem Hiasan itu Dia bilang itu Barang-barang bekas semua Kayak kusennya Bekas Bangunan dimana Dia beli Intinya dia Benar-benar konsep Recycle lah Jadi daur ulang Tapi ya Kusen bekas cuma ya Jati Bagus Ini dia Waktu itu Punya acara Namanya news.com Di Metro TV Dan Sempat mau disomasi Menkom info Karena dianggap Ini Apa Karena kan Butet Memplesetkan SBY Dia jadi SBY Si Butet Yogyak Ada yang Ini pertanyaan pertama Langsung Kami tanyakan Soal Somasi dari Menkom info Kalau kata Butet Saya disana kan Pemain saja Tidak punya hak Untuk mengambil Sikap atas nama News.com Sifatnya sebagai Pribadi Menurut saya Kalau news.com Masih dalam spirit Mengidamkan Masyarakat yang Demokratis Setara Yang menghormati Hak-hak pribat Hak-hak publik Saya akan terus Jalan terus disitu Bagi saya Gak ada alasan Sangat sekali Acara itu disomasi Malam harinya Setelah disomasi Saya talk show Di televisi lain Dengan Sofian Jalil Menkom info Dia menjelaskan Apa pangkal Rencana somasi itu Tanya kami Dia menjelaskan Bahwa dia menerima Banyak SMS Yang mengeluhkan Acara itu Merendahkan Martabat Lembaga Kepresidenan Dia bilang Masyarakat kita Masih paternalistik Tidak bisa Presidennya Diolok-olok Saya jawab saja SMS ke saya Lebih banyak Yang memuji acara itu Ini tertawa Ya memang Menkom info Dari Dari zaman dulu ya Suka bikin gemes ya Ini Butet bicara Banyak hal Dari mulai Teater Segala macam Ini lead kami Leadnya bikin begini Presiden sebuah republik Ini mengungkap Tentang perbedaan Melawak Dan parodi Bagaimana Menghidupi Sebuah komunitas seni Yang besar Dan pentingnya Merubuhkan mitos Mengenai pemimpin Dalam pendidikan politik Serem Ini Alfred Yang bikin begini Apa kalau udah Politik-politik Dan serius-serius Gini Leadnya Alfred Ini yang Ngedit Alfred Kayaknya Ya Karena Ya yang Seni-seni Apa gitu lah Saya Tidak terlalu Ini Alfred Yang jago Ini dia cerita Soal Apa Pak Depokannya Soal Pak Bagong Soal saudaranya Ada foto Bersama Mendi yang Ini Jaduk Ferryanto Di rumahnya Waktu itu Pas Mas Jaduk ada Jadi Mas foto berdua dong Fotonya tuh Di rumahnya Rumahnya Gede Dan Unik Rumah seniman Banget Oke berikutnya Ada Pemotretan Siapa ini Suci Namanya Suci Indichime Tulisannya Sudah banget Suci Indichime Kayak Suci Indihome Lagi sekilas Ini Dia Model Apa ya Ya itulah Model Lumayan Fotonya Sudah agak Sedikit berani Lagi Karena Color Sudah Mulai keliatan Ini ada Feature saya Menunggu Matinya Majalah Musik Feature ini Saya Sarikan Dari Skripsi saya Yang berjudul Perjalanan Majalah Musik Di Indonesia Sejarah Majalah Musik Dari tahun 1969 Sampai 2004 Itu 2004 Itu saya Skripsi Jadi saya Membahas Majalah Musik Dari era Aktual Sampai Terbaru Dan Rata-rata Sebagian Besar Eh Semuanya Pada akhirnya Majalah Musik Mati Pada saat Saya tulis Disini Belum Mati Ada yang Belum Mati Kayak Rolling Belum Tapi Akhirnya Semua Mati Majalah Musik Dan Judul Menunggu Matinya Majalah Musik Jadi Semacam Ramalan Ini Kalau Remy Silado Seorang Seniman Sastra Mbeling Dan Salah Seorang Redaktur Aktual Pernah Saya Tanya Di Artikel Ini Kalau Ada yang Menawarin Bikin Majalah Musik Mau Enggak Soalnya Pasti Enggak Akan Laku Sekarang Tapi Bukan Cuma Majalah Musik Rata-rata Majalah Juga Enggak Laku Ada Ininya Di Internet Di Blog Saya Masukin Feature Ini Jadi Feature Menunggu Matinya Majalah Musik Sama Satu Lagi Feature Yang Kemarin Ada Di Edisi Kemarin Aksara Sekarang Masuk Ke Finalis Anugrah Hadi Warta Sampurna 2007 Yang Ini Juara 2 Apa Juara 3 Yang Aksara Sekarang Juara 1 Jadi Saya Dapat 3 Juta Karena Tulisan Ini Saya Lombakan Lumayan Terus Ini Intisari Artikel Apa Skripsi Saya Ini Miss April Mokar Roberta Dari Brasilia Sekali Lagi Indo Itu Lebih Gampang Diajakin Pemotretan Playboy Karena Mereka Tidak Takut Dan Tau Apalagi Playboy Di Indonesia Tidak Telanjang Jadi Tidak Perlu Kuatir Spread Dia Begini Doang Bajunya Memang Lebih Banyak Gaun Gaun Ada Art Feature Soal Love And War In Las Vegas Terjemahan Dari Playboy Amerika Serikat Soal Kehidupan Di Las Vegas Yang Orang Suka pada Artis Artis Yang Nikah Di Sana Segala Macem Terus Apalagi Ini Artikel Minuman Keras Sungguh 20Q Audi Saya Ngawancara Rock and roll Pumper Bicara Soal Musik Pop Yang Menjual Pendapatnya Tentang Diva Indonesia Dan Pelajaran Yang Dia Dapat Dari Toilet Pria Dia Pernah Gak Sengaja Masuk Ke Toilet Pria Terus Saya Tanya Disini Penasib Apa Pengen Penasaran Lagi Gak Sekarang Udah Gak Penasaran Yang Masuk Ke WC Cowok Ah Kata Dia Udah Males Soalnya Sekarang Yang Masuk Ke WC Cowok Gak Cuma Cowok Banyak Bencong Saing Bukan Cowok Cowok Audi Disebut Rock And Roll Pumper Karena Sama Teman Temannya Audi Terlalu Cuek Terlalu Rock And Roll Dan Dia Suka Menyemangati Teman Temannya Makanya Sama Teman Temannya Audi Dikasih Julukan Rock And Roll Pumper Audi Waktu Belum Jadi Nyonya Ico Ada Feature Dari Terjemahan Playboy America Diary of a Tresome Fanatic Seorang Bintang Televisi Pria Dan Penulis Wanita Ketika Kehidupan Cinta Mereka Mulai Menambahkan Teman-Teman Dan Orang Asing Keadaan Mulai Terasa Aneh Sebuah Kisah Nyata Ada Artikel Soal Mobil Cars of the Year Tahun 2007 Wah ini Ford Mustang Nomor 1 Mobil-Mobil Mahal ya Ford Mustang Oh ini apa nih Oh GT500 Ford Shelby GT500 Mobil mahal Dan muscle car Yang keren Memang idaman cowok Semua Motor-Moto Kendaraan-kendaraan Yang cowok banget Dan mahal Tidak mampu Saya membelinya Ini Rata-rata Pembaca Playboy Juga di Indonesia Belum mampu sih Paling sedikit yang mampu Ini namanya Menjual Mimpi Ada Ini Feature soal Navy Seals Apa Stealth Force Navy Seals Menciptakan takut Di balik garis musuh Sekarang target mereka Adalah teroris Seru Baca artikelnya Soal Bagaimana Navy Seals Memburu teroris Terus Ini ada Fiksi oleh Artika Maya Namanya Judulnya Anjing Ini yang Bikin Apa Bikin ilustrasi Motuls Motuls ini Salah seorang Apa ya Seleb tweet Jago Sketch Seniman dari Bandung Keren Sketch Apa Karikat Apa Ilustrasinya Terus ada Rubrik Photo Ya semacam Behind the scene Film Jakarta Undercover Yang pertama Karena Produsernya Mas Erwin Arnada Ini Ini bukan Film Sebeberapa tahun Kemudian Fajar Nugros Merimake film Jakarta Undercover Dari Novelnya Muammar MK Tuh Luna Maya Bintang Luna Maya Memakai Pakaian Dalem Doang Tuh Tuh Foto-fotonya Tuh Jakarta Undercover Yang pertama Kalau Jakarta Undercover Remake Kan ada Si Genera Bimo Jadi Apa Cowok ngondek Ya udah Segitu aja Terima kasih Sudah Menyaksikan Bahas Majalah Lawas Edisi kali ini Sampai jumpa Di edisi Berikut Nah Sampai jumpa